Pembali informasi pertama, saudara mahasiswa dari sejumlah universitas swasta di kota Banda Aceh memindahkan paksa 135 pengungsi rohingya dari basmen gedung Balai Musuraya Aceh. Mahasiswa menempatkan pengungsi di Kanwil, Kemenkumham Aceh karena menganggap pengungsi rohingya tanggung jawab imigrasi. Mahasiswa dari sejumlah kampus di Aceh mendatangi tempat penampungan sementara pengungsi rohingya di gedung Balai Musuraya Aceh, BMA Banda Aceh, Rabu Siang. Mereka menolak keberadaan pengungsi rohingya dan memaksa pengungsi rohingya meninggalkan tempat itu. Jika itu tidak dapat diindahkan, maka kita akan lakukan secara paksa. Aksi pengungsiran paksa yang dilakukan mahasiswa membuat anak-anak dan wanita rohingya menangis. Sebagian dari mereka bahkan sempat mendapat lemparan dan serangan meski sempat dihadang polisi yang berjaga. Sebanyak 135 pengungsi muslim rohingya ini akhirnya diangkut dengan menggunakan dua truk dari gedung BMA ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh karena mahasiswa menilai pengungsi rohingya yang ada di Aceh merupakan tanggung jawab imigrasi. Untuk mampu menerima rohingya di sini sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Artinya ketika keluar pernyataan bahwasannya mereka bisa dipindahkan ataupun bisa dipindahkan ke luar Aceh, baru itu selesai. Tapi sayangnya pihak Kemenkumham tidak mau menandatangani. Artinya mereka kemungkinan besok juga akan di sini ya? Ah, kemungkinan mereka akan di sini. Meski tak diterima perwakilan Kemenkumham, mahasiswa tetap memaksa menempatkan pengungsi rohingya di halaman terbuka kanwil Kemenkumham Aceh. Sementara itu polisi terus berjaga untuk mengamankan situasi dan menengahi antara mahasiswa dengan pihak kanwil Kemenkumham. Kita dari Polis Tabanda Aceh tetap mendampingi dari mahasiswa, tetap mengamankan. Tujuannya juga supaya apa? Supaya kami ini menjadi penengah. Kami menjadi penengah antara instansi dan ada di mahasiswa. Supaya tujuan adik-adik juga tercapai dan juga situasi dapat kondusif. Hingga saat ini terdapat sebanyak 1.734 orang pengungsi rohingya tersebar di lima kabupaten di Aceh. Para pengungsi rohingya ini datang dengan delapan gelombang, di mana tiga kapal berlabuh di kabupaten Pidi, satu di kabupaten Biren, dua Aceh Timur, serta dua kapal di kota Sabak. Tim Liputan Kopas TV, Banda Aceh Saudara Menkopol Huka, Mahfud MD memastikan, belum menetapkan rencana pemindahan pengungsi rohingya di tiga provinsi. Untuk sementara, pengungsi rohingya akan ditempatkan di gedung milik Palang Merah Indonesia. Mahfud mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua PMI Pusat Yusuf Kala untuk memindahkan sementara 137 pengungsi rohingya ke gedung PMI. Mahfud menegaskan, pemerintah tidak akan mencari tempat penampungan permanen untuk pengungsi rohingya. Pemerintah juga belum menetapkan opsi tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Rial sebagai tempat sementara pengungsi rohingya. Mahfud memastikan, pemerintah tak akan menampung pengungsi rohingya secara permanen lantaran Indonesia tidak ikut dalam konfesi tahun 51 tentang pengungsi. Hari ini saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lokal melalui diri saya Pak Irjen Polisi Rudolf agar ditempatkan di tempat yang aman. yang sudah ditemukan adalah tempat yang aman, yaitu di gedung PMI. Ya, masih diakit, ya masih diakit. Yang saya sudah koordinasi dengan Ketua Hukum PMI Pusat Yusuf Kala. Saudara polisi kembali menetapkan dua tersangka penyelundupan pengungsi rohingya yang terdampar di pesisir pantai Lamreh, Aceh Besar pada awal Desember lalu. Dua orang yang ditetapkan menjadi tersangka adalah warga Bangladesh dan warga Myanmar. Mereka berperan membantu pelaku utama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga orang tersangka ini merupakan rombongan dari 137 pengungsi rohingya yang mendarat di Lamreh, Krung Raya, awal Desember lalu. Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah barah bukti berupa ponsel dan satu set kunci kapal serta kapal yang terdampar di pesisir pantai Lamreh. Alat bukti yang ada, saksi yang sudah kita periksa dan ada bukti petunjuk dan terang bukti lainnya. Setelah kita tetapkan, dua orang tersangka lagi warga negara asing yang memang terlibat dalam dugaan penyelundupan manusia, di mana dua tersangka ini yang membantu keterlibatannya dengan pelaku utama yang pertama yaitu KSK Muhammad Amin. Saudara sebelumnya, polisi juga telah menetapkan tiga tersangka warga etnis rohingya terkait tindak pidana penyelundupan manusia. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku berasal dari Coks Bazar, Bangladesh. Para tersangka berperan sebagai nahkoda dan anak buah kapal yang membawa para pengungsi rohingya. Ketiga tersangka itu juga bagian dari 50 pengungsi rohingya yang mendarat di Kualaidi Aceh Timur pada 14 Desember lalu.